Intro 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 Sejak berpisah dari Baim Wong Karir Paula Verhoeven terus bersinar Seperti kita ketahui Konflik rumah tangganya dengan Baim Wong Membuat Paula kembali berkarir sebagai model Seiring berjalannya waktu dan ketekunannya Karirnya pun terus bersinar Bahkan Paula mengembangkan sayapnya ke negeri Kincir Angin, Belanda Negara asal sang ayah Baru-baru ini Paula Verhoeven berada di negeri Keju, Belanda Untuk bekerja dalam sebuah event fashion show Bersama sang sahabat Tia Aristia Paula banyak memposting aktivitasnya Selama berada di Belanda di akun Instagramnya Salah satu foto postingan Paula mencuri perhatian Foto tersebut terlihat siluet Dimana Paula terlihat tengah hamil anak keduanya Dan sebelahnya berdiri Baim Wong Rupanya sebelum berangkat ke Belanda Paula sangat berat meninggalkan kedua putranya Yang masih kecil Kiano dan Kenzo Apalagi sebelum berangkat Paula tak sempat bertemu dengan kedua putranya itu Paula pun hanya bisa menuliskan pesan kerinduannya kepada kedua putranya itu Ia pun memberitahu rencananya kepergiannya ke Belanda Paula itu orangnya memang dia diem-diem aja Jadi dia tuh gak banyak ngomong ya orangnya Padahal ternyata Masya Allah Tabrak Allah Disini dia punya bisnis besar Nanti aku akan tunjukin Paula Verhoeven Punya bisnis apa di Belanda Nanti kita lihat ya Ibu satu ini memang sukses banget Masya Allah Tabrak Allah ya Ini dia salah satu bisnis dari Paula Kita bisa baca disini Ini tulisannya Verhoeven Yang bawahnya bacanya saya aku keceklik Jadi gimana menurut kalian Bisnis Paula Verhoeven di Belanda Coba komen di bawah Paula Paula Jura gantus ternyata Kok lo gak bilang sih Aku kan dong gue aja Gue nangis Gue nangis Gue amin nangis Paula ternyata gak nyangka ya Aku juga gak nyangka ya Ini Verhoeven Verhoeven tadi Verhoevennya Paulanya ada di sebelah sini Lo am? Bener Ini Verhoeven Ini petnya Petnya Ini petnya Halo Tentunya dari Indonesia Terima kasih Tentunya dari Oka 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 Tentunya Paula Haris Tentunya 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 Punya 35 bis Sebenarnya Oka Luar sorry Gila 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 selamat menikmati penampilan Aurel Hermansyah kemarin diulang tahun Azura dengan badan yang ramping membuat banyak orang salah fokus dan kagum dengan Aurel Azura Humaira Nur Atta, anak kedua Aurel Hermansyah dan Atta Lilintar berulang tahun ke-1 pada 11 November 2024 lalu Aurel dan Atta pun menggelar perayaan ulang tahun Azura dengan cukup mewah dan meriah Minggu 17 November 2024 setelah beberapa hari lalu menggelar perayaan ulang tahun dengan ketiga neneknya yang dit Aurel dan Atta pun menggelar perayaan ulang tahun Azura dengan cukup mewah dan meriah di mana memundang tamu undangan sebanyak 300 undangan musik 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 Sampai kita ngomongnya, 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 ngomongnya Acara dulu, karena udah lah kita mau bikin di rumah aja atau kecil-kecilan gitu Udah ada acara di rumah waktu itu, tapi yang datang memang cuma kakek neneknya doang Nah aku pengen, karena kemarin lihat Aminah dibuatin acara, masa adiknya enggak Jadi kayak yaudahlah bikin aja gitu, dan yaudah akhirnya kita bikin dengan Ya ya itu di Aroro Jograng, buru-buru, cuman Alhamdulillah seneng banget tamunya Alhamdulillah semuanya tadi, hampir semuanya dateng gitu ya, jadi ngerasa happy banget Dan anak-anak semua tamunya juga teribu Wah aku enggak nyata, mau beludak sih Malah kekurangan ini tadi, kurangan tempat Ya Mbak Ngata bilang tadi, karena Alhamdulillah banget, walaupun apa ya, ngundangnya tuh dadakan sebenarnya Karena biasanya aku kalau bikin acara waktu Aminah dulu tuh kayak 2 minggu atau 3 minggu sebelum Jadi mungkin orang udah bisa jauh-jauh hari Nah, tadi kita karena ngirimnya dadakan, tapi Alhamdulillah seneng banget tamunya semua Haris gitu, jadi aku mau juga mau beli makanan Semuanya Azura, Aminah, temen-temennya, kita berdua yang mengajar Jadi semua Balik berhasilnya Aurel yang menurunkan berat badannya Aurel sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran asam lambungnya yang kumat Aurel sempat dilarikan ke rumah sakit lantaran asam lambungnya yang kumat Aku udah segera terus, aku pas mau tinduk, aku tadi diterapkan Pas lagi pas lagi acara, tim jemputnya yang udah jatuh Kalau aku makan lagi gini gak sih sebenarnya? Gak pernah Aku gak mau segera tau Aku gak diare sih Aku tadi aku mau konser, aku mau konser udah makan dulu Sebelum jam, aku suka di makan Makan iniowych Tidak makan 피�us Kami udah nggak makanberoіш Kalau udah jam-jam jam 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 jam... Kamu't tenang makan seket? Ya udah jebek Iya. Nama ini rumah gitu Kalau udah asem lambung Merry Udah nggak laper Menteran terus tangannya kaku gak bisa gerak ini Iya jadi kemarin tuh kayak asam lambungnya kan udah parah Jadi makanya kemarin dokter tidak bilang harus disirahatkan Waalaikumsalam Amin Amin Semoga biasa anak yang baik, anak yang sukses dan anak yang bisa menjadi kawan-kawan semua Amin Amin Terima kasih sudah Sebenarnya menarap api kemarin Capek kita yang gitu, capek yang udah makin berat ya Oke ya, selanjutnya ya Oke pelakil dari Pak Kek Selamat datang, Allah berkati, berkati, Tukul Azura dan anak yang soleha Selamat datang, sehat Amin Yang penting sehat Amin Terima kasih sudah Untuk gada, untuk kakil Dan juga untuk kakil Oke Selamat datang, biasa Terima kasih sudah Terima kasih sudah Pengen Di sini ada Jakarta, ada ibu yang baik Kasi Omai tuh, yang kepengen ngomong Aku kemarin bilang, eh di sini Darsia ajak-adah dia lupa Mungkin, nah Di sini ada apa aja Darsia? Selamat hari kembali Terima kasih Kiski-kiski Dia ngefans banget sama Atta Makanya mau ikut tuh Eh foto ya Sub indo by broth3rmax